Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Dalam fikir kontemporer seputar Memakai atau memfuksikan Peralatan makan dan minum Atau alas dan perlengkapan tidur Atau perabotan lain yang terdapat gambar makhluk bernyawa Gambaran permasalahan ada sebagian orang Yang memakai perabotan perlengkapan makan Untuk di rumahnya misalnya gelas atau piring untuk makan Teko dan selain itu perlengkapan makan secara umum Atau tikar dan alas untuk tidur dan sebagainya Yang intinya terdapat gambar makhluk bernyawa Gambar manusia atau gambar binatang Maka apa hukum memakai perlengkapan dan perabotan tersebut Hukum permasalahan ini sebagai berikut Gambar makhluk bernyawa yang terdapat pada gelas Dan yang semisalnya perabotan perlengkapan di rumah Maka ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kondisi pertama adalah gambar tersebut Pertama kali diambil melalui cara foto Jadi melalui fotografi Dengan kamera Dengan kamera apapun Kamera HP atau kamera yang lain Lalu kemudian dicetak Pada perlengkapan dan perabotan tersebut Di gelas, di mug Misalkan ditempelkan di situ Maka yang roji Pendapat yang kuat dalam masalah ini Ini menunjukkan ada perselisihan pendapat Tetapi yang kuat adalah diperbolehkan Tapi ini pun dengan catatan Dia tidak terkena sebab Yang lain yang mengharamkan Misalkan jangan sampai juga Gambar tersebut Wanita yang Mutabar Rija Yang menampakkan perhiasan Apalagi Wanita yang menampakkan aurat Atau wanita yang bukan Mahram Yang dilarang untuk dilihat Bagi pemiliknya Jadi hukumnya adalah diperbolehkan Kalau itu Gambar foto Selama tidak ada Penyebab lain Dari sisi yang lain Yang mengharamkan Gambar tersebut Kondisi yang kedua Gambar tadi dilukis Digambar Bukan melalui fotografi Lalu kemudian disalin Lalu ditempelkan Dan dicetak di situ Maka hukuman Menggambar Seperti ini Atas wir Menggambar Atau melukis Itu diharamkan Karena ini menggambar Makhluk bernyawa Tidak diperbolehkan Begitu juga Mencetaknya Atau Menempelkannya Atau menyalinnya Ada pun hukum Memakai Barangnya Sekarang barangnya Sudah ada Sudah ada gambar Makhluk bernyawa Yang dilukis Ada usaha Untuk melukis Bukan hasil Jadi jebretan Fotografi Maka hukum memakai Peralatan yang Sudah ada gambar Makhluk bernyawa Tadi Ada perincian Yang pertama Jika gambar tersebut Dalam bentuk Yang dihinakan Bukan dimuliakan Maka tidak diharamkan Memakai perabotan tersebut Jadi gambar ini Bukan sesuatu yang Kita muliakan Baik Misalnya Contohnya diletakkan Di Tikar Karena pasti akan diinja-inja Atau Dispray Alas Untuk tidur Atau bantal Atau guling Atau misalnya Juga Gelas untuk minum Jadi sesuatu yang Tidak Tidak berpotensi Untuk Dimuliakan Karena gelas Nanti akan masuk Dicuci Bercampur Di Tempat cuci piring Dia akan Bertemu dengan Kotoran-kotoran Yang lain Maka Seperti ini Tidak diharamkan Intinya Kalau gambar tersebut Pada sesuatu Yang dihinakan Yang ada penggunaan-penggunaan Yang diinja Atau dilempar Atau Fungsi-fungsi yang Tidak dimuliakan Ini yang pertama Yang kedua adalah Barang-barang Perabotan tersebut Tidak dihinakan Tetapi malah Di Sesuatu yang Dihormati Sesuatu Yang mulia Karena misalnya Digantung Di Tembok Digantung Di pajang Di tembok Atau digunakan Untuk perhiasan Atau dipakai Tapi memakainya Ada di bagian kepala Penutup kepala Dan selainnya Intinya sesuatu Yang dimuliakan Maka Begitu juga Dengan Gelas Maka Kalau tadi disebutkan ya Intinya gelasnya itu bagaimana Apakah itu sebagai Perhiasan Atau tidak Kalau Gelasnya ini untuk Panjangan Dan perhiasan Maka tidak boleh Dibiarkan begitu saja Jadi harus dihilangkan Gambar tadi Harus ditutup Diusahakan agar ditutup Atau dihilangkan Atau dicoret Atau ditambal Dengan sesuatu yang lain Ditimpa dengan gambar lain Atau kalau tidak Ya Tidak digunakan Dan ini berlaku untuk Gelas maupun Yang lainnya Intinya dilihat juga Apakah gelas yang Dimuliakan Atau tidak Dan begitu juga Perabot yang lain Karena misalnya Kalau Berada di Di Spray Misalkan Maka akan Diinja-inja Kemudian Ditimpa oleh tubuh Maka seperti ini Tidak mengapa Tetapi kalau dimuliakan Maka tidak diperbolehkan Ini berdasarkan Keputusan atau Penjelasan yang terdapat Dalam Encyclopedia Encyclopedia Ringkas Fikih Kontemporer Rujukannya adalah Dan berikutnya Fatawa Al-Rasail As-Syeikh Muhammad Ibn Ibrahim Kemudian Al-Majmu' Al-Thamin Min Fatawa As-Syeikh Ibn Uthaymin Website Islamweb Dan berikutnya Majalah Al-Buhuthul Islamiyah Nomor 17 Dan majalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah Nomor 4 Edisi yang keempat Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!